Aja kaum milenial berbenah Yoni punya program andalan Menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto 9 Desember mendatang Haslo nomor uru 2 Yoko Priyono Hairunisa memiliki 2 program andalan guna mensejahterakan masyarakat Mojokerto Program pertamanya tertuju pada kaum milenial Dimana Yoni bakal memberikan modal bantuan usaha sebesar 50 juta rupiah per desa Untuk setiap karang tarunah untuk dilatih menjadi pebisnis mandiri Jalan bupati Mojokerto, Yoko Priyono menjelaskan melalui program tersebut masyarakat Mojokerto Khususnya kaum muda akan semangat dalam bekerja dan tidak ketergantungan pada orang tua Sedangkan program andalan kedua dari Yoni Yoni bakal mewujudkan seribu kampung digital yang dapat dimanfaatkan untuk penggunaan jaringan internet secara gratis Dengan adanya internet gratis, pemuda di Mojokerto akan dapat mudah mengakses dan mempromosikan potensi wisata di Mojokerto Serta produk UMKM yang dimilikinya Hingga kini dukungan terus datang dari berbagai kalangan di penjuru Kabupaten Mojokerto Di antaranya, komunitas trail dan penter tak mau ketinggalan menjadi relawan pemenangan Yoni Para relawan bergerak bersama tim sukses dan partai pengusung dalam menggalang suara untuk kemenangan pasangan cabup-cabup Yoko Nisa Yoko pun menyambut baik dukungan yang terus mensupport dirinya bersama wakilnya Ia pun mengharapkan dukungan penuh dan doa restu agar dapat memenangkan pilkada mendatang Seperti diketahui, pasangan calon bupati dan wabub Yoko Priyono Hairunisa Bertarung di Pilbub Mojokerto diusung oleh Partai Golkar dan P3 Yoko mempunyai pengalaman 34 tahun di pemerintahan Dia pernah menjabat Kepala Bapeda, Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto Sedangkan wakilnya, Hoirunisa, pernah menjabat sebagai wakil Bupati Mojokerto Preode 2010-2015 Dia dikenal sebagai sosok yang agamis dan pendidik Yisa merupakan pengasuh pondok pesantren dan anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Saya sudah memperkaskan program-program untuk anak-anak muda Jadi sekarang kan anak-anak ini kalau memang tidak kita berikan edukasi Jadi sekarang kan anak-anak ini kalau memang tidak kita berikan edukasi Medsos Sekarang Pertidikan Bermatabat dan Bermatbaan Ini mau kita kemana Nah anak-anak muda inilah yang nantinya kita harapkan Jadi sampai dia sebagai agen pembahan Dia bisa mempromosikan pondoksi-pondoksi yang ada di masyarakat Dan juga saatnya lah kita terbuka untuk masing-masing ibu kota kejamatan Nanti kita buka taman-taman kota Nah disitulah anak-anak muda nanti kita berikan bahasnya Baik nanti yang guru kita akan beli pulsa Baik yang pulsa kecilnya Ini ya harus kita waduhi Bapak, Bapak, menjelang dua pekan ini Bapak, menjelang kebiasaan ini Alhamdulillah Semakin hari semakin pertama dukungan dari masyarakat Dan saya mohon doa resmi semua masyarakat Sudah saatnya lah kita harus berubah Sudah saatnya lah mojokerto harus maju Dibangun oleh pemimpinnya dan masyarakat Nah ini kan ada 3 calon, harganya berapa besar? Nah saya nggak belum Namanya 3 calon Yang penting kita menahan Dan insya Allah Nanti ya di atas 50 persusat Amin, amin Dari mojokerto, UJ Jurnal Mojo TV melaporkan Dari mojokerto, UJ Jurnal Mojo TV melaporkan